Apa kabar Anda semuanya? Tetap semangat, bahagia, keren, dan ceria. Modal menjadi seorang public speaker. Banyak orang mengatakan modal awalnya adalah percaya diri, Bang Wahyu. Ada yang mengatakan juga modal awalnya keberanian. Ya, apapun itu jawaban Anda, itu benar semua. Tetapi yang paling penting modal menjadi seorang public speaker adalah ma-hu. Ya, boleh diulangi? Ma-hu. Bayangkan jika kita menjadi seorang yang punya ide gagasan banyak, tetapi kita tidak mau tampil di depan, maka sampai kapanpun kita tidak akan menjadi seorang pembicara. Maka oleh karena itu, modal awalnya adalah ma-hu. Apa itu ma-hu? Yang pertama, mental. M itu adalah mental. Teman-teman, ketika kita punya mental menjadi seorang pembicara, itu diawali dengan positive thinking. Apa positive thinking? Berpikir dengan hal yang positif. Saya bisa. Saya pasti bisa menjadi seorang pembicara. Itu adalah modal awal. Karena kenapa? Dengan ucapan kata-kata saya bisa, maka semua energi-energi positif akan ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi semakin percaya diri. Yang kedua, A. Action. Apa itu action? Action adalah berani berbicara. Orang bisa karena biasa. Orang hebat karena melakukan habit. Maka ketika Anda ingin menjadi seorang yang percaya diri, maka Anda harus praktek. Bagaikan orang belajar berenang. Bayangkan ketika kita ingin berenang, yang hanya diberikan teorinya saja. Kira-kira bisa nggak kita berenang? Tidak bisa. Sama seperti belajar public speaking. Public speaking butuh panggung, butuh praktek, butuh audience. Sehingga kita bisa mengukur sampai di mana kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah ulang-ulangi. Apa itu ulang-ulangi? Repetisi. Kata Malcolm Gunnwell, seorang expert itu adalah melakukan latihan selama 10.000 jam. Berapa banyak tuh Bang Wahyu 10.000 jam? 10.000 jam kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau Anda hari ini baru praktek cuma sekali, dua kali terus bilang, Bang Wahyu saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak mampu, aduh saya memang bukan menjadi seorang pebicara. Nah, itu terlalu dini di kawan-kawan sekalian. Maka bagaimana? Terus praktek, punya mental, Anda praktek, kemudian Anda ulang-ulangi. Ketika Anda mengulangi, Anda praktek, maka insya Allah Anda akan bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Sahabat inspiratif, banyak kita lihat hari ini, di kalangan pemuda, ataupun siapapun dia, ketika punya kesempatan untuk berbicara, sering malu-malu, menolak, tidak mau. Padahal, jika kita lihat, seseorang ini, dia sudah punya pengetahuan, dia sudah punya wawasan, tapi dia tidak mau tampil. Maka ini sangat disayangkan sekali. Maka oleh karena itu, kita bersyukur ketika ada orang, yang memang dia sudah mau tampil, meskipun dia belum ada di materi yang ini dia sampaikan, tapi dia sudah mau tampil. Nah ini sudah menjadi modal awal untuk dia menjadi seorang public speaker. Karena menjadi seorang public speaker, itu gampang-gampang mudah. Wah, gimana itu gampang-gampang mudah? Artinya tidak ada sulit ketika kita mau. Maka oleh karena itu, teman-teman semuanya, pastikan diri kita punya energi positif. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa terus diulang-ulangi. Semakin diasah, semakin tajam. Maka Anda akan menjadi seorang pembicara yang profesional dan penuh percaya diri. Terima kasih telah menonton!